Selamat datang kembali, Cubers! Gue ada info nih, Der, untuk Cubers yang di rumah. Cube Slate sedang mengadakan kompetisi film pendek yaitu Movers & Shakers. Movers & Shakers ini memang adalah proyek rutin dari Cube Slate. Oke, Liv. Ini ada yang menarik dari proyek ini. Movers & Shakers dari Cube Slate Berkolaborasi dengan Sound Drenalin 2016 Dengan bikin kompetisi film yang mengusung tema Louder Than Ever. Guys, daripada penasaran, kita langsung ketemu aja nih Sama pemenang dari Movers & Shakers dan juga orang di balik tim dari Cube Slate. Oke, kalau gitu, kita panggil ini dia Cuku dan Peggy. Dan Peggy, mereka sudah datang. Selamat datang ke Cubicle. Selamat datang ya, Peggy. Halo, Peggy. Selamat datang. Saya mau ngobrol-ngobrol nih. Sekarang aja ya sekalian. Bener. Berarti kita menuju ke Kuku dulu ya. Oke. Tadi gue bener dong, gak salah kan. Ini kan lo salah satu tim dari Cube Slate. Ya. Ini yang spesial adalah spesial collaboration with Sound Drenalin 2016 Yang bikin kompetisi film dengan mengusung tema yaitu Louder Than Ever. Betul ya? Ya. Dari awal gimana sih kasih tau dong, proyek ini sebenernya apa? Movers & Shakers. Jadi Movers & Shakers itu sebenernya program kolaborasi antara Slate dengan sines-sines muda Indonesia. Ya. Untuk bikin film pendek paling maksimal 10 menit. Jadi semua orang mau lo filmmaker, mau lo dari orang yang suka film atau yang baru belajar bikin film, Semuanya punya kesempatan buat submit di Movers & Shakers. Dan kebetulan sekarang di edisi sekarang kita kerjasama bareng, kolaborasi bareng Sound Drenalin. Berarti gak perlu yang, wah kayaknya gue harus filmmaker profesional nih. Gak, gak harus. Dari nol juga gak masalah ya? Gak, gak masalah banget. Oke. Nah ini ada genre-genre khusus gak? Gak ada. Bebas. Gak ada. Konsepnya yang harus di-submit kah? Oh tapi mungkin konsep sendiri kan sudah ada ya dari Sound Drenalin. Sebenernya kita membebaskan semua orang yang submit untuk mendefinisikan lagi Louder Than Ever itu sendiri. Gitu. Jadi kayak Peggy, ada beberapa pemenang lain juga. Kalau dilihat versi Louder Than Ever mereka itu berbeda-beda. Seperti apa? Iya. Oke, contohnya bisa dijelasin gak apa aja nih? Menarik nih. Versi-versinya kan beda-beda nih. Misalnya versinya Peggy kayak gimana? Kalau versinya Peggy itu karena dia itu menjelaskan Louder Than Ever dengan konsep yang kompleks, tapi dengan eksekusi yang sangat simpel sebenarnya. Gitu. Nanti kalau dijelaskannya mungkin bisa langsung sih. Iya betul sama Peggy. Kita langsung ngobrol aja ya sama Peggy. Itu dia tentang konsep kamu tadi. Seperti apa sih? Mungkin kalau dijelaskan sama kukusan ya. Kompleks dan segala macem. Tapi secara visualnya sendiri untuk cubers dirumah supaya lebih mengerti juga. Apa sih konsep yang kamu pilih? Jadi konsep yang aku pilih ini musikal. Filmnya musikal. Aku bikin sengaja no dialogue. Jadi gak bersuara ya? Iya. Jadi bukan gak bersuara tapi no dialogue. Oh enggak. Kata-kata. full dengan gambar bergerak dan musik. Hmm. Dan disini kalau mau aku jelasin sedikit. Jadi filmku ini bercerita tentang keresahanku sih. Tentang orang yang selalu berusaha buat suka sama satu jenis musik. Padahal itu gak ada di hati mereka. Mereka cuman pengen dianggap sama satu perkumpulan nih. Satu perkumpulan. Oh gue juga suka tuh lagu Oasis misalkan. Padahal dia belum tentu tahu. Belum tentu tahu lagunya. Jadi aku berawal dari situ sih. Keresahanku yang akhirnya aku kirim konsepnya ke mas Kuku dan tim. Dan akhirnya diterima untuk dieksepsi. Itu satu konsep yang bagus. Memang pasti itu kejadian dengan banyak orang saya juga seperti itu. Bener tapi kan Peggy sendiri milihnya yang no dialogue ya. Berarti kan ngingetin gue kayak film yang zaman dulu tuh sempet ada tuh. Ada yang menang juga masuk Oscar juga. Itu emang dari situ influencer atau seperti apa? Enggak sih. Jadi aku emang beberapa kali udah bikin film. Cuman aku ada yang jadi DOP. Ada yang jadi produser. Nah tapi kebanyakan filmku itu emang no dialogue. Oh memang dari sebetulnya ciri khas kamu ada no dialogue. Jadi sebetulnya bukan ciri khas aku suka bikin film drama. Oke. Tapi apa ya aku dan timku itu punya ketertarikan sendiri. Tentang kalau kita bikin gambar bergerak gak harus selalu banyak omongnya kan. Iya juga bisa ditunjukkan dengan ekspresi dan aksi. Iya ekspresi, aksi terus alur cerita, gambar yang kita tunjukin lighting dan lain-lain. Dan no dialogue itu kalau mau omong mungkin cocok juga dengan louder than ever. Karena louder than ever mungkin gak harus dengan kata-kata. Iya. Iya. Gitu. Keren sekali. Coba komediator kamu pada saat itu gimana? Hebat-hebat semua ya? Iya waktu itu sih ada temanku juga yang kebetulan masuk kepilih jadi tiga terbaik. Nah itu tuh dia bikin komedi. Oke. Jadi emang beda jenrenya. Kamu lebih ke drama ada komedi dan lain-lain. Iya ada komedi ada yang drama juga. Cuma mungkin emang kebetulan movers dan checkersnya suka sama ideku. Terus kepilih ya alhamdulillah. Jadi berbeda-beda. Itu tadi tentang konsep film pendeknya. Tapi kalau lebih ke sounddrenalinnya sendiri gimana sih keseruannya film pendek kamu ini akhirnya terpilih dan ditayangkan disana. Luar biasa kan? Iya. Bali ke Bali. Nah jadi aku tuh sebetulnya baru pertama kali ke sounddrenalin. Oh really? Wow. Itu yang kemarin ini. Oke. Jadi jujur emang aku baru pertama kali ke sounddrenalin. Yes. Dibiayain sama cubicle. Karena filmku tayang. Aku seneng banget sih. Soalnya menurutku pertama kali aku kesana ternyata acaranya tuh semegah itu. Oh iya dong? Iya acaranya semegah itu. Terus menurutku pemilihan band-bandnya sih oke banget sih menurutku. Bener. Ini gue penasaran gimana ku? Kalau untuk pengen tau lebih dalamnya lagi di movers dan checkers. Sekali aja tahun depan gue bisa ikutan gitu sama temen-temen gue gitu kan. Harus gimana di covers di rumah? Kalau semua orang-orang punya ide atau sinopsis cerita kalian bisa submit. Akses cubicle.id, klik jelajah dan pilih clip clip. Hmm lengkap semuanya ya. Lengkap. Sama kayak di cubicle itu selalu lengkap dengan challenge. Cubers kita ada video challenge. Video challenge seperti apa kita udah buat tadi di awal seperti itu. Tapi konsepnya bebas bisa apa aja. Yang penting kalian harus bikin video clip cover bare suara, lagu bahasa. Anything inspirasinya apa aja. Tinggal langsung di upload dan mention at cubicle underscore id. Dan juga at net media tama dengan hashtag cubicle. Dan juga hashtag sandrunalin 2016. Langsung di upload yang keren pokoknya ya. Kita tunggu. Pokoknya harus kalahin kita tadi kan. Udah pake baju batik-batik ya pastilah. Cubers menang lah. Gayanya harus lebih keren daripada kita. Kalau gitu thank you buat kuku. Thank you untuk Peggy. Thank you kuku. Thank you thank you. Ya kalau gitu ya. Thank you so much untuk bintang tamu kita. Untuk cubers yang mau liat karya-karya lainnya dari generasi kreatif muda Indonesia. Bisa langsung akses di website kita cubicle.id dan juga tentunya di cubicle setiap minggunya. Hmm bener. Dan jangan lupa ya saksikan cubicle jam setengah 12 malam waktu Indonesia bagian barat. So see you next week creative drive. Bye bye.